Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arisa Zabella, N403 dari kelas Psikologi H2019 Disini saya akan menjelaskan tentang Depressive Disorder untuk memenuhi matahat kuliah Psikologi Abnormal Definisi Depresi Menurut Caprin 2002 mendefinisikan depresi pada dua keadaannya yaitu pada orang normal dan pada kasus patologis Pada orang normal, depresi itu keadaan kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas, nurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang Sedangkan pada kasus patologis, depresi itu ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai diri, delusi, ketidakpasan, tidak mampu, dan putus asa Gejala Depresi Yang pertama itu gejala fisik Yaitu gangguan pola tidur, sulit tidur insomnia atau tidur berlebihan hipersomnia Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi, atau aktivitas yang sebelumnya disukai Yang ketiga, sulit makan atau makan berlebihan Yang keempat itu gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, diare, sulit BAB, dan lain-lain Sakit lambung dan nyeri kronis Yang kelima, terkadang merasa berat di tangan dan kaki Kenam, energi lemah, kelelahan, menjadi lamban Ketujuh, itu sulit berkonsentrasi, mengingat, memutuskan Yang kedua itu ada gejala fisik, yaitu rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus menerus Yang kedua, rasa putus asa dan pesimis Yang ketiga itu rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani dan tidak berdaya atau tidak berguna Yang keempat, tidak tenang dan gampang tersinggung Yang kelima itu berpikir ingin mati atau bunuh diri Kenam, sensitif Ketujuh, kehilangan rasa percaya diri Ketiga itu gejala sosial Yang pertama menurutnya aktivitas dan minat sehari-hari, menarik diri, menyendiri, dan malas Kedua itu tidak ada motivasi untuk melakukan apapun Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri Faktor penyebab depresi Yaitu dari faktor biologi Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik Serta ganglia basalis dan hipotalamus Dalam penelitian biosikologi, norepinefrin, dan serotonin merupakan dua neurotransmitter Yang paling berperan dalam patofisiologi, dalam gangguan mood Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak Dan menopose juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi Penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi Dari faktor psikologis atau kepribadian Individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping Nolan Hoeksema dan Girgus juga mengatakan bahwa ketika seseorang merasa tertekan Akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa Dan secara pasif merendung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi Pemikiran irasional, yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir Seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakperuntungan Sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis Dari faktor sosial, yang pertama itu kejadian tragis Seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan Pasca sarjana, melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol Trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, faktor usia, dan gender Tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik menjadi juara di sekolah ataupun tempat kerja G10 itu maupun dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya Risiko yang ditimbulkan akibat depresi, pertama itu bunuh diri Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesempian, ketidakberdayaan, dan putus asa Sehingga mereka mempertimbangkan membunuh dirinya sendiri Kedua itu gangguan tidur Insomnia atau hipersomnia Gangguan tidur dan depresi biasanya kecenderung muncul bersamaan Setidaknya 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur 15% mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan Kesulitan tidur dianggap sebagai kejala gangguan mood Gangguan interpersonal Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan Sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain Terkadang menyalahkan orang lain Hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitar menjadi tidak baik Yang keempat itu gangguan dalam pekerjaan Orang yang menderita depresi itu cenderung memiliki motivasi yang menurun Untuk melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari Yang kelima itu gangguan pola makan Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan Atau sebaliknya gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi Pada penderita depresi terdapat dua kecenderungan umum mengenai pola makan yang secara nyata mempengaruhi berat badan tubuh Yaitu tidak selera makan Dan keinginan makan makanan yang manis bertambah Yang terakhir yaitu perilaku-perilaku merusak Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak Seperti agresivitas dan kekerasan Menggunakan obat-obatan terlalang dan alkohol Serta perilaku merokok yang berlebihan Macam-macam gangguan depresi Yang pertama itu Mayor Depressive Disorder Atau MDD MDD ditandai dengan Kondisi emosi sedih Dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan Bersama dengan minimal 4 dari kejel di bawah ini Pertama itu gangguan tidur terlalu banyak 10 jam atau lebih Atau tidur sedikit Sulit untuk tidur sering terbangun Kedua, kekakuan motorik Ketiga, kehilangan nafsa makan dan berat badan menurun drastis Atau sebaliknya Makan berlebihan Sehingga berat badan meningkat drastis Keempat, kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat, tidak tertarik, melakukan apapun Gangguan yang kedua yaitu Distimic Disorder Atau gangguan Distimic atau distimia Gangguan depresi yang kronis Individu yang didiagnosis mengalami distimic Itu mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun Jadi dalam jangka 2 tahun Separuh dari waktu seberindividu ini mengalami kondisi depresif Minimal mengalami 2 gejala di bawah ini Yang pertama itu kehilangan nafsa makan atau sebaliknya Yang kedua itu tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit Yang ketiga, merasa diri tidak berharga Keempat, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan Merasa kehilangan harapan Gejala tidak tampak jelas lebih dari 2 bulan Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala muncul Gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD namun dengan waktu yang lebih lama Penjagaan depresif Yang pertama itu bersikap realitis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan Yang ketiga itu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain Yang keempat itu pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi Seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah Bicarakanlah dengan teman atau psikolog, konselor atau psikiater Atau orang yang kita sayangi, yang kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya Yang kelima itu dukungan keluarga sosial dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi Yang keenam, rutin melakukan olahraga dan kegiatan outdoor Yang ketujuh, tidak selalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah Yang kedelapan, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif Yang kesembilan, tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar Yang sepuluh itu lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Penanganan depresi, yang pertama itu perubahan pola hidup Dengan berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, dan rekreasi Yang kedua itu terapi psikologi Yang pertama terapi interpersonal Yang kedua konseling kompok dan dukungan sosial Yang ketiga terapi humor Yang keempat itu terapi kognitif atau CBT Yang ketiga itu pengobatan Terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan Jika ada kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih